Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta izin mau bertanya Silahkan Sebelumnya mudah-mudahan Buya Selalu diberi Kesehatan Amin Dan semua berserta para santri Al-Bajah Begini Buya Untuk Menanya masalah sholat malam Buya Kalau Apa Buya kayaknya pernah Apa Memberikan Tosya kalau sholat malam itu Bisa digabung tuh Buya Apakah benar gitu Sholat hajud, hajat Istiara itu Ya kita semalas-malasnya Orang lah misalnya kita Benar-benar lagi malas gitu Apakah boleh sholat itu misalnya kita bangun malam Cuma sholat dua rokaat gitu Tapi kita niatkan untuk sholat hajud Sholat istiara, sholat hajat gitu Apakah itu bisa Buya Baik Ya terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada disebutkan namanya Sholat-sholat yang satu martabat Satu martabat Dengan sholat mutlak Namanya ada sholat-sholat yang bisa masuk ke sholat yang lainnya Dan itu kami hadirkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Bukan menurun ke narus waham ini Kalau anda punya kebiasaan setiap malam melakukan sholat misalnya Sembilan rokaat Anda sholat wudhu sendiri Tahajud sendiri Hajat sendiri Istiqhoroh sendiri Kemudian anda tutup dengan witir tiga rokaat Berarti berapa? Empat Empat kali dua, delapan Berarti sebelas Witirnya tiga rokaat Selebihnya sholat wudhu Sholat hajat Sholat tahajud Sholat istiqhoroh Masya Allah Istimewa Semakin banyak pekerjaan Tentu semakin banyak Pahala Kemudian anda mendengar omongan dari Buya Bahwasannya sholat sunat empat ini bisa digabungkan Dua Apa? Sholat wudhu Hajat Tahajud Istiqhoroh Bisa digabungkan dengan dora rokaat Gara-gara dengar omongan saya Langsung anda Wah daripada lapan capek-capek Mending dua saja niat empat Nah ini anda merosot Anda turun pangkat Omongan kami itu Kami arahkan kepada orang Yang sholat malamnya jatahnya pendek Misalnya Tidak punya Tidak mampu Kecuali saya setiap malam Hanya pengen lima rokaat saja deh Belum kuat Oke Karena kamu hanya lima rokaat Jadikan witirmu adalah berapa? Tiga rokaat Lalu dua rokaatnya apa? Sempurnakan Niatnya yang banyak Itu bukan yang lapan rokaat Lalu turun Bukan Jadi boleh memang Jadi yang biasanya hanya cuman dua rokaat Di niat yang banyak Atau betul seperti yang anda sampaikan Karena satu hal Waktunya mepet Atau bagaimana Menjelang subuh Atau tiba-tiba capeknya Tidak bisa kira-kira Maka anda boleh satu Dikabung dengan tadi Empat Bahkan bisa disambung lagi Lima Sholat tahiyatul masjid Anda pergi masjid Aduh di rumah Tidak ada tahiyatul masjid Jadi itu satu martabat Namanya sholat Sholat martabat Sholat sunnah mutlak Boleh niatnya dibabungkan Tapi tidak boleh Dikabungkan dengan sholat Yang martabatnya lebih tinggi Itu sholat sholat ruatib Tidak boleh sholat kobliyah Dikabung dengan sholat yang lainnya Sholat batiyah Sholat witir Atau sholat Sholat duha Tidak boleh dikabungkan Jadi sholat itu ada Tiga martabat Sholat fardu yang pertama Paling tinggi Kemudian yang kedua Sholat ruatib Yang punya waktu khusus Ditentukan kobliyah Batiyah Termasuk duha Termasuk witir Setelah itu namanya Sholat-sholat mutlak Bebas Kapan saja kita bisa membuatnya Asalkan bukan di waktu yang diharamkan Termasuk wudhu Dimasukkan dalam bab mutlak Ini istiqarah mutlak Kemudian juga Hajat mutlak Termasuk sholat umroh mutlak Karena kapan umroh boleh Kapan saja Kecuali di waktu yang diharamkan Seperti itu Jadi betul itu dikatakan para ulama Itu benar Sholat-sholat itu boleh Niatnya digabungkan Tapi itu dalam mirangka Untuk memperbanyak pahala Bukan nurunkan Bukan turun pangkat Jangan gara-gara dengar omongan kami Yang biasanya 8 rokaan Langsung turun Jadi 2 rokaan Wah ini tidak faham Kami hadirkan ini Just untuk meningkatkan Bagi yang biasanya rokaatnya sedikit Ayo Biarpun sedikit Tapi niatnya banyak Kan nanti dapat pahala banyak Seperti itu Jadi betul adanya Yang kami sampaikan tadi Betul dari ulama Disebutkan seperti itu Boleh digabungkan Dan semoga Anda Termasuk orang yang Sudah banyak Digabung lagi Wah hebat Banyak rokaatnya Dan digabung-gabung Sama yang lainnya Artinya biar semakin banyak Innamal amalubin niat Sesuai dengan niatnya tersebut Wallahu'adam Terima kasih Terima kasih.